Jelang masuknya bulan suci Ramadan, usaha pembuatan peci motif khas Aceh milik Abdul Hajar yang berada di belang bintang Aceh Besar mulai kebanjiran orderan. Sehingga para pengrajin peci khas Aceh ini terpaksa harus kerja lembur untuk mencukupi permintaan pasar. Aceh Souvenir adalah nama tempat usaha kerajinan pembuatan peci motif khas Aceh milik Abdul Hajar. Usaha kerajinan peci ini tepatnya berada di jalan bandara Sultan Iskadar Muda, kilometer 125, desa Cersuro, Kedemon Malem, Belang Bintang, Aceh Besar. Usaha kerajinan peci motif khas Aceh yang dirindis pria kelahiran asal kebupaten Aceh Timur sejak tahun 2002 lalu. Setiap tahunnya mengalami peningkatan permintaan drastis pada saat menjelang bulan suci Ramadan. Dari 4 orang tenaga kerja tetap dan 15 wanita tenaga lepas yang merajut berbagai motif Aceh, setiap harinya mampu memproduksi hingga mencapai 200 peci. Sehingga omset usaha kerajinan peci milik Abdul Hajar setiap bulannya mencapai 10 juta rupiah. Yang ada di sini maksudnya ada kutu modelan. Apa aja yang modelan? Ada kutu. Ini enggak, banyak banyak. Dulu ada kawang misalnya. Pintu Aceh. Dan ya, kadang-kadang kan enggak langsung kita lupa aja modelan. Berbagai motif peci khas Aceh produksi Abdul Hajar, selain stok permintaan pada bulan Ramadan, juga dipasok ke penampung yang ada di seluruh daerah di Aceh. Dengan harga satuan mulai dari 30 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah per pecinya. Namun selama ini, rutin permintaan terbanyak peci produksinya adalah santri yang ada di pesantren. Terima kasih.